Hai guys, apa kabar? Aku Opal. Ini adalah konten pertama Koneksi.TV yang membahas soal tutorial yang bernama Titip Absen. Tips-tips absurd tapi penting. Nah, di episode pertama ini aku bakalan ngasih tau kalian bagaimana caranya bikin PowerPoint yang menarik dan sesuai pastinya. Ya, sebagai anak muda ya, pastinya tidak lepas dari yang namanya presentasi di depan audiens ataupun di depan dosen atau guru menggunakan PowerPoint tentunya. Namanya PowerPoint, pastinya kita harus menyusun poin-poinnya saja. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu muluk-muluk, tapi kita menuliskan poin-poinnya saja nih teman-teman. Namanya PowerPoint itu berarti poin yang ada di materi kan guys? Jadi, kali ini aku bakalan ngasih tips-tips sebelum aku mempraktikannya. Tips yang pertama, jangan terlalu banyak menggunakan teks. Hal ini bisa membuat kamu terlihat lebih profesional dan tentunya kamu terlihat lebih menguasai materi guys. Tips yang kedua, memiliki kerangka yang jelas. Jadi, kamu harus tau nih, setiap slide mau kamu isi dengan apa aja dan bagaimana cara kamu menyampaikannya. Tips yang ketiga, menggunakan desain yang sederhana. Tujuannya, biar audiens kamu lebih fokus dengan materi kamu dan tentunya tidak terganggu dengan desain yang terlalu ribet. Yang keempat, menggunakan gambar atau unsur visual yang sesuai dengan materi kamu nih guys. Hal ini dapat membantu audiens untuk memahami apa yang kamu sampaikan. Nah, itu dia beberapa tips dari aku. Langsung aja aku tunjukin gimana cara membuatnya. Oke, step yang pertama, kamu bisa buka powerpoint kamu terlebih dahulu. Kemudian, kita langsung aja new slide. Nah, disini akan ada text box nih guys. Kamu bisa delete dulu text boxnya. Setelah text box hilang, maka akan muncul background aja nih guys. Kemudian, untuk mengganti warna backgroundnya, kamu bisa klik kanan, lalu pilih format background, atau cara yang kedua, kamu bisa pergi ke desain, kemudian ke bagian format background. Untuk mengganti warnanya, kamu bisa pergi ke color, lalu mengganti warnanya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Setelah itu, kamu bisa langsung ke menu insert, kemudian shape. Nah, disini kamu bisa memilih bentuk sesuai apa yang kamu inginkan. Jika sudah menambahkan shape, kamu langsung bisa nih menghilangkan garisnya, dengan cara pergi ke shape outline, lalu pilih no outline untuk menghilangkan garisnya. Untuk mengganti warnanya, kamu bisa pergi ke shape fill, lalu pilih warna sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Setelah jadi seperti ini, kamu langsung bisa menambahkan text box untuk judulnya. Nah, text box ini bisa kamu jumpai di bagian drawing, kemudian text box, atau kamu bisa pergi ke menu insert, lalu pilih text box. Langsung aja kita bikin text boxnya dengan cara klik, lalu isi text boxnya sesuai dengan judul presentasi kamu nih. Kemudian, jangan lupa untuk ganti fontnya agar presentasi kamu lebih menarik. Di sini, aku akan kasih judul tutorial presentasi. Nah, kita akan copy dulu dengan cara ctrl C, kemudian untuk mempage-nya, kita bisa dengan ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini, kamu bisa ganti warna judulnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Step yang terakhir, kamu bisa sesuaikan jarak antara shape dengan judul presentasi kamu nih. Gimana, gampang kan? Nah, itu dia tutorial membuat powerpoint yang menarik, dan pastinya membuat kalian jauh lebih tampak PD. Kalau materi kalian oke, pastinya kalian akan jauh lebih tampak PD lagi. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Tunggu episode titip absen berikutnya, karena bakalan ada tutorial-tutorial menarik, dan pastinya bakalan seru banget nih guys. Terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Opal, terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.